Artinya memang ini benar gitu, adanya bahwa dalam permasalahan ini kita sudah tuntas, sudah selesai, teman-teman, media semua, ya. Yang pertama, dari awal sama si Tri Dini kenal gitu loh, cuman ya emang berita di luar sana. Cuman yang gue pikir adalah gini, gue sama Tri Dini kenal, gue tuh selalu menjelaskan, gue sama Tri Dini kenal ya, tapi kalau si Jimba, Jidhan, sama Jidhan itu, sama Jidhan ini sama sekali emang gak kenal gitu loh. Kalau sama Tri Dini dari dulu emang sekitar satu tahun kita Tri Dini mau bikin konten emang gak pernah ketemu gitu loh. Apa jadwal kami berdua gitu loh, akhirnya ketemu di sebuah antara di TV nasional gitu loh. Akhirnya ketemu nih sama Tri, ngobrol bang, ayo bang, ini, ini, udah bikin sesuatu. Nah, masalah video itu belum terungkap, maksudnya gak ada gitu loh. Tiba-tiba video itu keluar, rame, dan gue tuh selalu biasa aja, Tri Dini kenal biasa aja lah gitu. Karena begitu dikirimin beberapa temen-temen ataupun masyarakat, ataupun senior, sampai Mas Bujana juga, ini rame gitu loh, baru dilihat gitu loh. Biasa aja emang, karena nontonnya setengah kali ya. Begitu akhirnya nontonlah sampai habis emang. Ya, namanya anak-anak lah gitu loh. Orang makanya fokusnya bukan ke Tri gitu loh, fokusnya ke Jidhan gitu. Terus, yang dipermasalahin sama Tri sebenernya gak ada. Makanya yang nyuruh Tri minta maaf juga, aku ngomong Tri, ya bang gimana? Kamu bikin pernyataan langsung. Karena yang selip dari Tri ini adalah ketika video itu mencuak, Tri-nya biasa aja gak minta maaf. Karena Tri itu merasa itu biasa aja Tri ya, ada konteksnya emang gak ada. Ya, setelah jadi satapan netizen ataupun masyarakat, Itu yang langsung gua telpon Tri, minta maaf, bahaya ini Tri. Ternyata lu begini, digoreng-goreng gitu. Nah, kopi ini ikut digoreng, dan gua lebih gak ngeladain ya Kak. Nah, gua kan sibuk juga pekerjaan, ada pekerjaan yang gak fokus di, apa, lagi rekaman Cinta Mati gua kan. Jadi gak fokus ke situ gitu. Ternyata terus, 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 terus ke masyarakat terus yang ditantap. Buka Facebook, buka media sosial selalu ada gitu. Makanya, saya menegaskan nelpon Tri, udah. Jadi begini Tri, apa ya Tri? Gua, abang jawab gitu kan. Ada apa sih Tri? Orang gua terbiasa aja gitu kan. Bener gak? Terus abang jawab Timot, nanti abang liat dulu. Nah, abis gua liat itu, baru gua gak diam sama Tri gitu loh. Ya, Tri gitu loh. Tapi kan, pikir-pikir, udah lah, yang sudah-sudah gitu loh. Maksudnya, kasian gini. Yang lebih kasian itu, kedua orang tua mereka nanti. Ketika melihat ini berita jadi pergujingan terus di luar, menurut saya, sudah lah. Jangan mau putri yang sudah-sudah. Makanya, saya bilang lawyer saya yang sudah dilaporkan. Maka, saya drop juga untuk hari ini. Saya nyatakan semua yang berita di luar sudah selesai. Lawyer, Mariyo, Kak Awayan gitu. Karena saya sama Tri, ini saya pulang ke Lampung Tri aja pulang. Setiap dia pulang ke Batur aja, ini mampir. Berarti, ini kan, ya tidak ada masalah. Kalau sama Jidan, mungkin. Kalau sama Jidan, mungkin harus juga duduk bareng. Mereka kan gak tahu sifatnya seperti apa. Yang mungkin dengan adanya yang seperti ini, kita jadi keluarga yang baik lagi gitu loh. Jadi adik kakak, atau kita ada proyek ke depan, kita kan gak tahu rencana Tuhan itu. Biasanya dengan ada gunjingan, ada bentrok dulu. Emang orang mau akrabi tes. Nah. Gitu sih. Gak tahu nih, tinggal Tri nih. Apa pertanyaan tadi? Gue cukup inginnya. Tidak, maaf kan. Mas Tri, apa yang bisa membuat akhirnya datang gitu, dan bertemu dengan Bang Andika? Mungkin bisa dijelasin. Karena si Tri tuh memang sering main di sini dulu. Main di sini. Maaf. Ya kak, kalau menurut Tri ini udah takdir ya. Kaki Tuhan emang harus ada yang seperti ini itu udah takdir. Gak bisa lagi buat di cari gitu ya. Cuman Tri di jalanin aja gitu. Lagi rame, ya enggak lagi. Halo. Oke, mungkin ada yang mau nanya. Silapkan langsung. Ya, Mbak Mira dari BSKIS. Halo Mas Trisoaka. Mungkin dari... Halo. Ya, halo. Saya mau tanya. Tanya pertama yang kemarin tuh sempat katanya informasinya di Bogo sempat ditolak manggung. Nah, untuk yang kedua itu tentang rider-nya yang bocor nih Mas. Rider dari Trisoaka yang bocor. Mungkin bisa tadi penjelasin Mas. Sebenernya gak informasinya ditolak manggung di Bogor. Kalau yang di Bogor itu... Jadi sebelum adanya ini. Sebenernya. Sebelum adanya ini apa rame-rame gitu. Jadi itu emang udah di cancel. Karena kemarin... Sebenernya gak dapat diisi dari sana. Dari pihak penyelenggara. Gak temut nih isinya buat acaranya. Nah. Ketemu. Pas sama ini. Jadi di... 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 Udah di goreng-goreng kemana-mana. Dan juga... Judulnya juga sedikit ya... Mengiring optimisium stigma. Di jauh dah. Dan... Insya Allah gak ada kemarin itu. Kalau yang di cancel. Pihal. Karena rame-rame. Jadi emang udah sebelum itu. Udah dikasih tau kalau yang di Bogor gak jadi. Pertanyaan keduanya Mas. Kaget gak? Radernya muncul. Jadi... Betul. Kalau Radernya muncul itu ya... Kaget ya. Saya kaget. Karena... Kalau orang yang paham. Kalau orang yang paham. Kalau orang yang paham. Ya emang kayak gitu. Radernya itu. Menurut diri. Tidak. Radernya itu. Standar banget. Di ansar banget. Terdak banget. Berdasar banget. Ia dia Utsin. Halo mas! Altas. Tidak tapi. Ya, Mas. Pertanyaan berikutnya Mas. Mungkin ada beberapa musisi memberikan pernyataan, kalau sebagai musisi baru, harusnya menghormati musisi yang senior gitu, Mas. Nah, ini gimana nih, Mas, menanggapinya, Mas? Puan sih, ke Mas Barik. Pada akhirnya, ini semua ada pelajarannya yang kita dapatkan. Tapi insya Allah, untuk tiara hati diri tidak ada untuk mengejengkan nikah, harusnya, karena apalagi kan, jadi sering kotak-kotakan juga, atau bahwa nikah, pada intinya, ini cuma kita ambil pelajaran aja, bahwa mudah-mudahan ke depannya nggak ada lagi yang kayak gitu. Kita akan lebih, insya Allah lebih, jadi lagi. Ini yang tadinya kita pikirnya biasa, kan? Jadi, iya, karena tantangan ini, dan perintahnya kan, akan-akan dari mengejengkan Pak Andika, seolah nggak ada lagi. Nah, baik, teman-teman, ini untuk kita sama-sama melihat, bahwa pada kesempatan ini, dari saudara Tri dan Pak Andikanya, kita melihat di selanjutnya, S.P.O. Maaf, artinya memang ini benar, gitu. Artinya bahwa dalam permasalahan ini, kita sudah tuntas, sudah selesai, teman-teman, media semua. Ya. Apa itu nggak wajib? Mana itu tadi? Oke, Mbak Mirah, ada teman-teman. Ini dia yang merupakan. Ya, aku ngomong-ngomong, Mbak Mirah, perintah nih. Oke, silahkan perintah masuk. Mas Bika, Babang, sama Mas Tri. Mas Bika. Kan selama ini, yang minta maaf, atau yang sering bertemu, gitu kan, kayaknya Mas Tri ya. Kalau untuk Zidara sendiri, mungkin apa dari pihak Mas Tri, atau manajemen Mas Tri, ada upaya untuk mempertemukan Babang tanpa, atau kalau langsung meminta maaf, tanpa melalui media sosial, tanpa melalui podcast, seperti itu Mas. Masih dalam proses komunikasi, soalnya Tri kan sama, tidak juga nggak selalu bareng. Apalagi kan ini udah kita mendekati, mau kebaran, jadi, kita tuh udah pada mencar-mencar gitu loh, nggak barengan terus. Tapi, tetap kita upayakan buat, untuk melalui di dalam proses di setelah. Mas Dika sendiri sudah komunikasi gitu, dengan Zidan kan, kan Mas Dika juga bilang, nggak kenal sama Zidan gitu. Mungkin dari makin, jadi jembatan untuk mengenalkan Zidan ini, sosoknya seperti apa, gitu sih. Zidan kan emang juga kenal gitu. Mungkin nanti, setelah kebaran, mungkin terikas akibatikan, karena kan banyak teman-teman, kok mau sih minta maaf, video udah selesai. Nggak, minimal gini, seseorang itu akan mengerti, setelah mereka minta maaf dulu, dengan kata-kata penyesalan. Kalau masalah, ketemu, lisan bertemu langsung secara internal, apa interaksi langsung ketemu, mungkin nanti ya gitu. Karena, memalumi Tri juga kan, kalau mau pulang ke Batu Raja, lewat Kelampung tuh, diberhenti dulu. Mungkin si Zidan, gimana? Palu. Palu, mungkin nggak lewat sini. Beda rute. Beda rute. Kalau Tri memang satu rumpun, masih gitu. Tapi kalau dia, palu-palu itu Sulawesi ya? Iya. Jadi, apa ya? Jarak. Jarak mungkin gitu. Kalau untuk, bertemu, mungkin nanti Tri yang bisa, apa, mediasi inilah, karena emang, nggak kenal juga, nanti akan nanya juga, Pak Tri, seperti apa orangnya, takutnya, ada marah juga sama saya. Saya kan nggak tahu, dengan ada pemerintah di luar, kan orang ngegoreng terus, apa yang digoreng di luar sana, karena kan kita nggak tahu. Sementara kita se-B aja, yang ke-B aja.